Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Yeri Patinasarani adalah putra dari seorang legendaris sepak bola nasional yang sangat dihormati, Roni Patinasarani. Sejak remaja, Yeri sudah menuai banyak prestasi. Dulu saya pernah jadi atlet tenis Indonesia, saya ranking 4 junior 16 tahun ke bawah, tapi semuanya itu hancur berantakan. Eh, kembang aja apa? Ayo, mas tak pilih, terus. Oh, siap, Bos. Ini, Bos. Keren nih, Bos. Ah, bisa aja lo, Bang. Ya, si Bos nggak percaya. Nah, maksud aku, Bos mau nambah keren lagi nggak? Nah, tadi lo bilang gue keren. Perlu gue tambahin keren apalagi, coba. Nih. Makan ini, Bos. Biar lebih sempurna kerennya. Apaan tuh? Kok gak? Gue udah keren kok, kurang apa coba. Nih, dapet ranking. Juara tenis nasional. Bah, pokoknya komplit dah. Nah, kalau pake ini, Bos. Akan lebih keren lagi. Cobain dah. Ya udah deh. Buat gue mah gratis, Bos. Pas saya minum ubat itu, perasaan pertama adalah tenang. Tenang, lalu ada rasa happy. Nah, jadi, waktu mulai merasa itu, saya mulai berpikir inilah yang namanya keren. Setelah lewat hari itu, jujur, mulai muncul keinginan untuk menggunakan lagi. Saya pengen ngalami fenomena yang awal lagi, yang kemarin. Besoknya saya masih dikasih gratis, tapi saya cari, saya yang minta. Sampai beberapa hari kemudian, saya harus beli. Nah, akhirnya, saya mulai mengeluarkan saya punya uang jajan, sisikan untuk beli narkoba tersebut. Nah, ketika mulai dewasa, SEMA, saya mulai kenal jenis yang terakhir adalah putau. Saya bisa pake mungkin sehari tiga kali. Nah, waktu saya mulai menggunakan putau rutin, tiba-tiba satu hari saya punya badan ini sakit. Badan saya sakit, saya meriang, saya muntaber, saya nggak tahu. Saya pikir saya lagi nggak enak badan. Nah, akhirnya, teman-teman ini ngasih tahu, ternyata itu adalah sakau. Nah, di situlah pertama kali saya sadar bahwa saya sudah masuk dalam satu fase kecanduan putau ini. Sehingga itu mempengaruhi banget saya punya fisik. Saya nggak bisa punya stamina, nafas pendek. Saya nggak bisa lakukan beberapa aktivitas yang dulu saya lakukan. Yeri, kamu dipanggil peruangan kepala sekolah sekarang. Iya, Bu. Orang tua saya nggak tahu awalnya. Karena mereka nggak pernah berpikir anaknya bersentuhan sama narkoba. Begini, Bu. Ya, Pak. Menurut informasi dari para guru, Yeri ini sangatlah menurun prestasinya. Dan dia kurang konsentrasi di kelas, Bu. Bahkan dia sering tidur ketika guru sedang melajar, Bu. Saya sebagai kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Yeri dari sekolahan, Bu. Nah, satu malam waktu Papa saya pulang kerja, saya memberanikan diri ketemu dengan Papa saya. Waktu saya pertama kali ngaku dengan Papa saya, reaksi Papa saya adalah di luar saya punya perkiraan. Saya langsung berpikir, Papa saya akan berdiri, ambil apapun yang di sebelah dia, dia akan lemparin ke saya. Tapi di situ pertama kali dia ajak saya agak mendekat. Terus Papa saya bilang, Yeri, biar bagaimanapun kamu tetap anak Papa, ya. Tapi kamu mau harus berubah. Mau ditolong. Kamu maukan ditolong untuk berubah. Yeri, mau berubah, Pak. Buat saya itu satu anugerah. Karena ternyata gak ada yang dilempar ke saya, tapi saya ngalamin penerimaan di awal. Saya tahu ini gak mudah, dia public figure. Dia juga harus terima. Sebagai orang tua, mungkin ini prediksi saya. Detik itu dia tahu, dia gagal dalam mendidik saya. Tapi dia tidak tumpahkan itu ke saya saat itu juga. Dia simpan dalam hatinya, dan dia mulai berpikirkan gimana kira-kira saya bisa lepas dari kecanduan narkoba. Banyak banget pengalaman emosional saya dengan Papa saya. Satu kali saya dituduh mencuri. Memang saya biasanya mencuri. Sekolah. Dan akhirnya saya dikumpulin. Pulang sekolah, saya dipukulin. Papa saya dipanggil dari lapangan bola datang ke sekolah. Ada apaan, Ibu? Begini, Pak. Menurut cerita teman-temannya Yeri di kelas, Yeri kedapatan mencuri uang temannya di kelas. Jadi sebaiknya, Yeri dibawa pulang saja dulu, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu. Nah, kami datang masuk pas jam istirahat sekolah. Di dasar, lo anak masih. Maling. Nah, lagi istirahat seluruh sekolah. Itu teriakin kita berdua. Maling. 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 Satu stadion Bung Karno teriakin Papa saya. Saya sudah sering lihat. Tapi hari ini, saya diteriakin maling. Berarti kan kalau saya maling, Bapaknya juga maling. Saya seperti kayak lempar kotoran ke muka Papa saya waktu itu. Gak lama saya rasa Papa saya rangkul. Terus Papa saya bilang gini, ini kata-kata yang gak pernah saya lupa. Angkat muka kamu. Jalan lagi. Kamu bukan maling. Kamu anaknya Papa. Di situ saya angkat kepala saya. Saya tahu siapa yang di sebelah saya. Baru saya jalan. Tidak semua orang mau atau berani dampingin anaknya ketika anaknya lagi sakau. Satu kali Papa saya lihat, saya lagi pukul-pukulin kepala. Langsung dia lari, dia peluk saya. Dia bilang, tahan ya, tahan ya. Iya Pak. Terus, enggak sedikit saya lewati masa sakau saya dalam pelukan Papa saya. Satu kali, Papa saya lagi lihat, saya gak tahan. Tiba-tiba Papa saya bilang gini. Wah, saya bilang gini gila nih. Mana ada orang tua waras ngajak anaknya beli narkoba. Saya tahu itu karena hatinya terluka lihat saya sakau gitu. Saya pergi. Di perjalanan itu kita gak ngomong, kita cuma air mata aja turun. Beli, kita ke tempat bandar. hari kita masuk. Hari saya mulai pakai Papa saya di depan. Saya bisa lihat itu hancur hatinya, saya hancur-hancurnya. Saya pikir gini, kalau seluruh orang tahu abislah karir Papa saya. Ini orang tua paling gila di dunia. Papa saya waktu itu pelatih termahal. di Indonesia, terus juga pelatih terbaik. Tapi satu kali, tahun 1999, akhirnya Papa saya ambil keputusan berhenti melatih, beliau pulang ke rumah. Bukan sebagai Roni Patinasarani yang orang kenal, tetapi ayah dari Yeri. Yang mau mendampingi tidak hanya masa baik, tapi masa susah. Dia gak peduli dengan karirnya. Dia rela kehilangan karir. Dia rela kehilangan nama baik. Dia rela orang tuding dia gagal didik anak. Tapi dia gak rela kehilangan cinta kasihnya sama anak-anaknya. Akibat mengkonsumsi narkoba, kondisi kesehatan Yeri pun semakin hari semakin memburuk. awal-awal mulai timbul rasa-rasa sakit di bagian tertentu. Di jantung, di liver, terus berapa kali saya pendarahan, tiba-tiba muntah darah. Jadi berapa kali saya tiba-tiba drop pingsan di pinggir jalan. Mas, 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 Mas. Mas, Mas. Aduh. Udah, angkat aja. Kita angkat aja, yuk. Nama siang, Ibu. Bapak. Siang, dong. Jadi gimana, dok? Keadaan anak saya, dok? Setelah saya mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap Yeri, ternyata Yeri menerita penyakit hepatitis C. Hepatitis C? Iya. Selain gangguan di organ-organ tubuh yang tadi, saya ngalamin masalah kejiwaan. Persisnya, saya dapat info ini dari mama saya. Mama saya dapatkan saya ngobrol sama karpet, saya ngobrol sama gayung, curhat sama horden. Iya. Mama kan terus coba berkomunikasi dengan saya. Seluruh keluarga ngeliat kondisi saya ternyata bisa sampai seperti itu. Mereka bawa saya ke beberapa dokter yang ada. Terus dokter mulai kasih obat. Malah saya masuk dalam kondisi yang semakin parah. Saya sampai dalam satu titik, saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak mungkin bisa sembuh. Sampailah kepada satu pemikiran yang belum pernah terjadi dalam hidup saya. Lebih baik mati dibanding hidup saat itu. Sampai satu malam, saya masuk kamar saya, saya kunci, saya ambil satu gelas racun serangga. Saya taruh di depan saya. dan saya mulai ambil dua buah kertas. Saya tulis surat pertama buat papa saya. Saya tulis, Pak, kalau ieri mati, jangan salahin mama. Kedua, saya tulis surat buat mama saya. Saya bilang, Ma, kalau ieri mati, jangan salahin papa. Jadi kejadian ini bukan salah salah satu. Kejadian ini ieri ambil karena emang ini yang harus dilakukan. Setelah tulis surat itu, saya taruh. Sampai akhirnya, saya ambil keputusan bulat. Saya angkat gelas, saya minum. Saya udah gak tau apa yang terjadi. Saya ingat kepala saya sakit, perut saya sakit. Terus, gak lama saya gak sadar. Besoknya, saya kaget. Saya bangun. Pertama kali saya injak lantai. Artinya itu bukan neraka. ketika saya bangun. Saya lihat gelas kosong masih ada. Kertas masih ada. Semua di ruangan itu masih ada. Mungkin saya cubit tangan saya. Saya hidup. Asli saya hidup. Saya gak ngalamin masalah gangguan sedikit pun tidak. Mujisat di titik terendah hidup saya, bahwa saya gak mati. Saya tarik napas panjang. Saya berdiri. Saya buka jendela kamar saya. Saya mulai merenung Tuhan. Kalau saya tidak diizinkan mati, berarti masih ada pintu, masih ada kesempatan. Saya masih bisa raih. Saya punya masa depan. Dan disitu saya punya satu keyakinan naik. Bahwa saya pasti one day bisa sembuh. Disitu saya benar-benar melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang luar biasa. Tuhan ngampunin saya. Tuhan kasih saya masa depan. Tuhan sayang sama saya bukan waktu saya dalam kondisi baik. Bahkan saya gak sering ke tempat ibadah. Saya bahkan gak peduli dengan hal-hal yang berbau rohani. Dan itu gak membuat Tuhan mengurangi sedikitpun cinta sama kasihnya. Sama orang model saya. Nah itu pertama kalinya saya percaya. Kalau Tuhan Yesus itu hidup. Ketika saya mengalami mujizat besar dalam hidup saya. Itu gak secara otomatis membuat saya lepas dari narkoba. Ya memang saya berhasil ngurangin. Tapi untuk berhenti total itu saya gak bisa. Jadi selama beberapa waktu ke depan. Saya masih jatuh bangun, jatuh bangun. Ketika jatuh saya ingat lagi cerita itu. Saya bisa bangkit lagi. Dan itu yang buat terus saya. Oke dulu saya jatuh saya nyerah. Tapi sekarang saya jatuh. Saya gak boleh nyerah. Bapak saya sering ajak saya doa. Disitu saya tahu bahwa. Untuk pertama kalinya saya punya kekuatan nih. Pasti. Saya bisa tinggalin saya punya narkoba. Saya gak akan sentuh lagi. Saya rasa ini titik perpisahan. Permanen saya. Dengan narkoba. Nah sejak saat itu. Saya tinggalin saya punya jarum suntik. Saya tinggalin saya punya rokok. Saya tinggalin saya punya peralatan-peralatan. Saya tidak lagi sentuh sampai saat ini. Yang namanya narkoba. Saya tahu bahwa. Kasih Tuhan terhadap hidup saya. Jauh lebih kuat. Dibanding ikatan narkoba. Yang selama ini mengikat hidup saya. Jadi selama saya pegang Tuhan. Saya gak akan sentuh narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.